Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat piwo dimana keberadaan Alhamdulillah kami keluarga usaha piwo sudah sampai di Medan dengan sehat walau biar selamat apapun apapun disini kami menyampaikan hal yang dirasa penting untuk para subscriber para piwo semua tentang berapa sih biaya atau jasa tol yang bisa kita keluarkan atau kita bersiapkan mulai dari gerbang tol Bangkinang hingga keluar di gerbang tol Amplas Medan ya karena saya rasa mungkin teman-teman semuanya membutuhkan informasi ini bagi yang ingin mudi atau ingin jalan-jalan di Bangkinang di Baga Medan dengan menggunakan jasa atau melalui trayek tol yang sudah ada saat ini Oke ikuti terus informasi dari kami sehingga menjadi tempat yang menarik teman-teman semuanya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi Ho Baik sahabat tubuh dimana aku berada perjalanan kami mulai dengan memasuki gerbang tol Bangkinang Pekanbaru ya jadi kita start dari Bangkinang dan langsung melalui trayek jalan kontrol Bangkinang Pekanbaru ya ke kawan-kawan ngang-orang yang naik dia baik kawan-kawan segera kita memasuki gerbang tol Bang Kinang Bekanbaru nanti keluarnya adalah di gerbang tol Sumi Pinang atau Wok Panjang yang langsung menuju ke Bekanbaru kota oke lanjut lagi ya sudah sampai di ujung gerbang tol keluar Rimbo Panjang Sungai Pinang dan langsung menuju ke Kebekanbaru kota sebentar lagi akan kita ketahui berapa tarif atau jasa tolnya apabila kita melalui gerbang tol Bang Kinang Bekanbaru ini nah tarif saya dikenakan untuk melalui jalan tol mulai dari gerbang tol Bang Kinang Bekanbaru dan keluar di gerbang tol Sumi Pinang Bekanjang dikenakan biaya sebanyak 33.000 rupiah kawan-kawan semuanya nah setelah keluar gerbang tol ini kita melanjutkan dengan melakukan perjalanan reguler atau jalan yang biasa menuju ke gerbang tol Pekanbaru Rumai nah kawan-kawan kita sudah sampai di gerbang tol Pekanbaru tepatnya di daerah Rumbai jadi inilah awal bukanya atau gerbang tol masuk dari Pekanbaru menuju ke Dumai Oke kita akan cek lagi nanti berapa tarif yang dikenakan jasa yang bisa kita bayarkan untuk penggunaan jalan tol Pekanbaru Rumai ini selamat menikmati selamat menikmati oke lanjut kita gaspol via tol Pekanbaru Dumai nah untuk informasi kepada teman-teman sahabat semuanya kita melewati gerbang tol Pekanbaru dan keluar di gerbang tol Pekanbaru dan keluar di di Dumai ya karena kalau kita keluar di gerbang tol Dumai kita akan putar kembali turun ke bawah karena kita akan melewati simpang bangku arah kelokan hilir jadi kita akan keluar di gerbang tol batin solapan baik sahabat piwo semuanya kita keluar gerbang tol batin solapan dan kita akan cek and recek berapa jasa tarif tol yang harus kita keluarkan dari gerbang tol Pekanbaru dan keluar di gerbang tol batin solapan oke nah ternyata biaya yang kita keluarkan sebanyak Rp148.500 ya dengan perjalanan yang lebih panjang tadinya ya dari gerbang tol Pekanbaru menuju ke gerbang tol batin solapan baik kawan-kawan selanjutnya kita melalui jalan reguler atau jalan umum lama biasa dan memasuki beberapa kota termasuk daerah bagan batu atau kabupaten rokan hilir dan lanjut ke perbatasan Sumatera Utara nah selanjutnya baru kita bisa memasuki gerbang tol Indrapura Sumatera Utara menuju ke gerbang tol Amplas Medan Kota sebenarnya informasi yang kita dapatkan gerbang tol kisaran sudah mulai dibuka dan bisa langsung menuju akses ke merah kota tapi kita belum tahu dimana titik gerbang tol kisarannya makanya kita memutuskan langsung masuk ke gerbang tol Indrapura saja oke sahabat piwo last lap menggunakan fasilitas tol nah kita masuk di gerbang tol Indrapura kita langsung menuju ke gerbang tol Amplas Medan Kota dan akan sampai di kota Medan sore ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah sebenarnya ada beberapa titik rest area di tol Indrapura menuju ke Medan Kota ini yang bisa kita gulakan apabila kita dalam kondisi capek ataupun ngantuk Jadi ada beberapa titik rest area yang bisa kita manfaatkan Ya akhirnya sahabat tiwo semua kita sampai di penghujung gerbang tol Amplas Medan Kota Dan sebentar lagi kita akan keluar dari tol Indrapura Amplas ini Kita akan cek berapakah tarif yang dikenakan kepada kita Atau jasa yang bisa kita berikan untuk melewati jalan tol ini Oke kita akan gunakan tongkat ajaib kita ya Kartu tol kita untuk lakukan pembayaran di ujung gerbang tol keluar tol Amplas ini Kita cek berapa kira-kira tarifnya Ya kan kawan sahabat tiwo semuanya Nah ternyata kita dikenakan tarif sebesar 108.500 rupiah Untuk fasilitas yang kita gunakan dari gerbang tol Indrapura Menuju ke gerbang tol Amplas Medan Kota Oke kawan-kawan kita lanjut lagi ke jalan reguler menuju rumah di Medan Baik sahabat tiwo semuanya Jadi kalau bisa kita simpulkan Apabila kita melakukan traik jalan tol Dari Bang Kinang ke Medan Menggunakan fasilitas tol Kita akan melalui tol Bang Kinang Pekan Baru dengan jasa 33.000 Kemudian tol Pekan Baru Batit Solapan Dengan jasa 148.500 Nah selanjutnya Gerbang tol Indrapura ke Medan Atau gerbang tol Amplas Dengan jasa 108.500 Jadi ditotalkan sebanyak 290.000 Dana yang harus kita persiapkan Baik sahabat tiwo semuanya Itu tadi sedikit informasi yang bisa kami berikan Tentang bagaimana perjalanan kami Long trip dari Bang Kinang ke Medan Menggunakan jasa dan pelayanan tol Yang kita mulai dari gerbang tol Bang Kinang Hanya keluar di gerbang tol Amplas Medan Nah disini mungkin bisa kita simpulkan Ada poin positif dan negatifnya Pertama Apabila kita ingin menghindari jalanan yang mungkin Cenderung jelek Berlombang dan macet Kita pasti akan memilih melewati jalan tol Yang kita tahu sendiri Perjalanan jalan tol Sangat aman Jalannya bagus Tetapi kita cuma persiapkan sedikit biaya tambahan Nah Tetapi apabila kita ingin menikmati perjalanan Jalan santai Tanpa buru-buru Mungkin jalan reguler menjadi Pilihan alternatif juga Karena Banyak view Banyak pengalaman keindahan Banyak pemandangan yang bisa kita lihat Di kalah perjalanan menuju ke medan tersebut Nah itu tergantung lagi dari Pilihan teman-teman semua Memilih melewati jalan alternatif Untuk mungkin Bisa memangkas waktu yang lebih banyak Tetapi dengan biaya yang mungkin sedikit tambahan lagi Daripada melewati jalan reguler Yang cenderung lebih lama Dengan kondisi jalan yang tidak baik Tetapi kita bisa mendapatkan view Dan keindahan pemandangan di sekitar Perjalanan tersebut Oke Itu mungkin for dari kami Semoga menjadi tontonan yang menghibur dan bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih